Fudis, kalau ngomongin keliner Jawa Timur, gak jauh-jauh ya sama yang namanya kikil dan cingur sapi. Nah, mumpum Aang lagi ada di Malang nih. Kita mau diajakin makan lontong kikil yang katanya baru buka aja udah rame banget pembelinya. Fudis, ada yang tahu, ada yang mencium aroma kenikmatan duniawi Fudis. Ini adalah lontong kikil khas Surabaya, tapi disini jualannya itu di Malang, gak apa-apa lah ya. Ini nih paling rame Fudis. Fudis jangan kaget ya, kalau disini tuh jualannya cuma satu menu aja, tapi yang datang gak abis-abis guys. Lontong kikil Pak Pri ini bukannya udah lebih dari 25 tahun. Kalau dulu harganya cuma 5 ribu Fudis, sekarang udah jadi 25 ribu rupiah per porsi. Ini seporsi berapa potong? Tiga. Tiga potong, tapi gede-gede terus nanti dipotong-potong lagi. Nyari yang empuk. Nyari yang empuk, emang terlihatan Pak mana yang empuk? Kan harus dipegang Pak. Ini loh. Orang-orang banyak cari lontong kikil disini katanya karena kikilnya yang empuk, tenan. Nah buat cari kikil yang empuk, itu caranya harus digoyang-goyang gini dulu Fudis. Eh tapi nih, walaupun keliatannya gampang, kalau bukan ahli perkikilan mah tetap susah bedainnya ya. Saya kikil disini tuh ditaruh di atas kompor yang menyala terus Fudis. Iya, walaupun sebelumnya kikil udah dimasak 4 jam, kompor tetap harus nyala, biar kikilnya makin empuk dan kuahnya selalu hangat. Harus sama ayah kali nih, mencari kikil yang lunak. Ah udah ang, nyerah aja ternyata memiliki kikil yang empuk tuh tak semudah itu ya. Itu tolong aja deh sama bapaknya yang jelas udah ahli. Nah kalau dipilih, lanjut dipotong dan disiram kuahnya. Jangan lupa tambahkan perasan jeruk, biar makin segar. Nah biar Fudis gak penasaran sama rasanya, langsung kita ICI Pinaju yuk. Kikilnya tuh lembut banget. Jadi dia tuh kayak gak usah pake kekuatan buat munyah. Sempuk itu. Terus ini nih ada bagian yang agak gede, kayaknya bagian otot deh. Jadi disini karena dia bagian kaki ya, ada bagian otot, kikil. Nah kayak gini nih. Cuma disini gak ada tulangnya. Ototnya ini Fudis, embuk banget. Fudis karena yang dimasak bagian kaki sapi, jadi isinya seputar kulit dan otot. Tapi jangan takut alot, disini bagian otot sapinya beneran super duper empuk. Dan justru bagian otot sapi ini nih, yang malah banyak banget dicari semorong orang. Rasa rempahnya ini kuat banget. Jadi ini, kalau yang gak tau ini dikiranya pake santem ya, karena dia kental banget. Padahal ini enggak. Jadi dia ini emang bener-bener kental dari rempah. Ini yang kuat nih rasa kunyitnya. Terus dia tuh kayak ada rasa aroma-aroma bumbu-bumbu rempah lain, kayak daun jeruk, daun serai, sama jahe kunyit. Kemiri ini nyampur jadi satu. Jadi dia tuh kayak gak tau, ini bukan bumbu kari, bukan bumbu sot, bukan bumbu soto juga. Tapi ini emang bumbu khusus yang dibuat untuk kikil. Kikil yang lembut dibalut dengan kuah yang kental bumbu rempah, bikin makan malam di malang ini jadi so-so spesial. Nggak heran nih foodies kalau semalam aja lontong kikil papri bisa ngabisin 14 kaki sapi. Biar makin mantap, lontong kikil ini disajikan dengan taburan daun bawang, tambahan jeruk dan juga sambal. Wah jadi pedes-pedes asem gitu ya. Mau dong? Pedes, asem, seger, gurih, terus ini daun bawangnya ini, ini daun bawang yang kecil-kecil gitu loh yuk. Ini daun bawang yang kecil-kecil, jadi dia tuh rasa bawangnya tuh masih kuat banget, kayak aftertaste-nya tuh kayak kita makan bawang mentah. Budies, bumbu rempah kuahnya yang super medok ini selain enak juga menghilangkan bau amis dari kikil. Kikil yang dijual disini juga bersih banget loh, karena sebelumnya sudah melalui proses pembakaran untuk menghilangkan bulu kaki sapi. Kaki sapinya dijamin mulus ya. Ini kikilnya bersih foodies, karena dia ini dikerok sampai halus kayak gini. Nah setelah dikerok dia tuh dibakar, jadi buat ngilangin bulu-bulu halusnya. Jadi disini tuh nggak ada bekasan bulu-bulu halus dari kaki sapi itu hilang. Dan efek dari bakarannya itu bikin makin sebet. Wah bisa dicontek tuh ya foodies tips mengolah kikilnya. Dibakar dulu, kemudian biar ada rasa smoky-smoky ender lagi tuh. Baru deh tuh mentah punya. Mau pakai nasi atau pakai lontong, semua tergantung selera ya. Yang jelas lontong kikil papri ini sangat sayang banget kalau dilewatkan ketika kamu lagi di Malang. Lontong kikil papri buka jam 6 sore. Lokasnya di Jalan Sunander, Prio Sudarmo, nomor 3, Kota Malang. Yuk ya yuk, bisa yuk diicip yuk. Foodies, jadi ini harus masuk ke list kalian kalau misalnya datang ke Malang. Seporsi Rp25.000 tapi puas banget. Ini kikilnya banyak dan seenak gitu. Ake banget foodies, pokoknya foodies disini mau makanannya receh. Menuhi aja, tapi rasanya foodies nggak recehat. Wuh nikmat foodies, abisin kita. Hi yuk!!